Malaysia ada peluang cerah ke Piala Asia 2023. Walaupun tahun 2022, Harimau Malaya alami kemunduran. Tahun 2023 dilihat sebagai tahun kebangkitan semula. Untuk format kelayakan akan dijalankan secara kalah mati. 6 juara kumpulan layak ke Piala Asia. Mana kalah hanya 5 naib juara kumpulan akan layak. Semua perlawanan akan berlangsung di Bukit Jalil. Malaysia diundi di dalam kumpulan I. Dalam pusingan kelayakan ke Piala Asia 2023, Malaysia berada dalam satu kumpulan. Dengan Bahrain, Turkmenistan dan Bangladesh. Bahrain adalah lawan paling sukar Malaysia. Mereka diranking 89 dan veteran dalam Piala Asia. Bahrain sertai semua kejohanan sejak tahun 2004. Turkmenistan pula di ranking 134 dunia. Mereka hanya layak sekali di Piala Asia. Iaitu pada edisi tahun 2019. Pemain mereka semua bermain di Liga Domestik. Bangladesh pula di ranking 186, bawah dari kita. Pemain mereka juga semua bermain di Liga Bangla. Mereka juga layak sekali di Piala Asia pada 1986. Percayalah dengan kemampuan Kim Pan Gon. Harimau Malaya juga lantik Ela Farasan sebagai penolong. Dengan pemain kita, tidak ada yang mustahil. Semoga semua klub beri kerjasama untuk ke Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!